Saya lanjutkan Pak Imam, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa nama, itu bentuk kedatangannya apa? Memberikan bantuan atau hanya sekedar apa? Karena hubungan baik dengan Panji Gumilang. Kalau Pak Wiranto waktu itu ya menawarkan kita untuk menjadi anggota Partai Hanura. Kalau Pak Agung Laksono dengan Pak Bartanjung waktu itu, karena kedekatan Pak Bartanjung dengan adiknya Panji Gumilang, MBR Agung Sedayu. Terus Pak Agung Laksono waktu itu berkepentingan membangun lapangan olahraga, lapangan sepak bola, menyumbang 60 juta kalau tidak salah waktu itu. Pak, tadi ada Partai yang Anda menyebutkan, memang banyak signifikan suara dari Pak O Zaitun? Sebetulnya enggak juga, sebetulnya orang-orang Partai itu kepincut dengan pembicaraan Pak Panji saja. Pak Panji kalau sudah berbicara kan orang seperti terhipnotis oleh Pak Panji. Kemampuan komunikasinya bagus sekali. Kemampuan komunikasi, membangun komunikasinya kan gitu dia. Waktu itu Anas Urbaning Room dengan timnya ngasih berapa, seribu dolar atau berapa dulu itu sempat yang saya tahu gitu ya. Ini yang Anda sebutkan semua ini ada buktinya Pak Imam, ini saya agak khawatir nih kalau menyebut nama-nama semua orang. Oh iya ada buktinya semua. Ada buktinya memberikan itu juga ada buktinya orang kita tahu kan gitu. Bisa dipertanggung jawabkan ya, intinya pernyataan Anda. Mas Isan, sebagai mantan santri di sana, apa yang Anda inginkan, gimana menyelesaikan? Kalau saya tangkap pernyataan-pernyataan Anda menyebutkan, ini santrinya enggak ada masalah, masalah pendidikannya enggak ada masalah. Masalahnya di mana kalau menurut Anda? Dari Panji Gumilangnya kah atau apanya? Ya berulang-ulang kali ya masalahnya kan ditujunya kan semuanya ke Sheikh Panji Gumilang. Dari tahun 2002, 2007, 2012, 2005, 2017 kemarin guru-guru dikeluarkan, sekarang lagi semuanya kan... Penciptisnya apa? Karena memang ada dugaan NII di dalamnya itu, ada upaya-upaya dugaan makar di situ. Betul, berulang-ulang kali itu. Jadi menurut Anda solusi yang bisa menyelesaikan pro kontra dan kontroversial itu apa? Ya pemerintah benar-benar harus masuk. Sudah, MUI masuk, sorry bukan MUI, Kementerian Agama masuk. Setelah ini maksudnya, benar-benar Zeytun itu harus dipegang oleh pemerintah, diawasin betul. Jangan lagi ada Panji Gumilang di sana maksudnya begitu? Saya enggak berani bilang itu juga kan, soalnya saya apa namanya, seburuk-buruknya beliau, beliau adalah saya, saya enggak berani bicara karena etik saja. Oke, baik-baik. Terima kasih mahasiswa atas waktunya. Pak Imam terima kasih sekali atas waktunya. Saya harus mengakhiri dua sisi malam hari ini. Saya tutup, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Silahkan kalau mau pergi lanjut saja.